wan, makanan dengan amin apa wan? apa makanan dengan amin.. makanan dengan amin? tidak ada om kira, nanti dibakar saja terbiasa hujan-hujan, lapar pagi-pagi, bingung mau cari sarapan apa, langsung saja kena amin di kampung timur, ya kan? di sini banyak makanan, nggak cuma roti bakar, nggak cuma yang ringan-ringan, yang berat-berat juga ada halo bosku, selamat pagi, kita lagi di.. namin the one and the only one mas Ridwan sekarang mas Ridwan sudah nggak sendiri lagi udah ada mbaknya nah sebentar lagi mas Ridwan akan jadi bertiga oh iya, udah isi ya selamat ya mas Ridwan alhamdulillah oh iya, jadi namin ini sudah lama ya diprediksi bakal ada di sini ya, cuma eksekusinya agak agak lama aku kok tiap-tiap kesini paling suka sama es kopi susunya es kopi susu sama ada satu lagi yang signature banget itu Roti Bakar Srikaya nah itu udah legend di mana-mana mulai dari yang di kebun sayur terus di mana yang satunya? pandan sari pandan sari yang isinya om-om semua oh iya om-om semua kalau yang makin kesini namin makin enak muda lah yuk kan beda gulanya namin sama gulanya.. dia pake apa? ini gula kristal gulanya 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 emang disini banyak premium semua gak asal-asalan lah roti bakarnya endos dulu ya mas pedagang roti bakar di balik papan ini pake roti bakar namin dan juga sliceri kayanya itu pasti ambilnya dari sini dia juga jual sliceri kayanya dalam botolan jadi kalau temen-temen tangan roti namin tapi gak bisa kesini itu juga bisa buat oleh-oleh ya? oh iya bisa ini enak loh tapi namin ini lumayan keren ya di kampung timur ini sebelumnya kayaknya belum ada deh tempat makan apapun yang crowded gitu ame banget yang ame banget itu namin buka ga lama boom boom posisi nya juga enak banget kan di depan kantor tribun boom eh sebelumnya panggil aja dulu yang punya namin mas Ridwan mas Ridwan iya iya boom sudah ada yang punya namin jadi silahkan mas Ridwan jadi gini mas Ridwan iya kenapa pilih kampung timur? karena tempat adanya di sini apa ya invest tempatnya emang udah di oh emang sudah ada hukumnya di sini memang udah beli dua gitu ya iya ambil kampung timur ini semua bakal rame kalau namin iya kalau namin kalau orang kesini apa sih yang harus dicobain pertama kali? iya roti bakar biasa maka kopi susu yang bikin beda deh namin dengan tempat ngopi atau tempat sarapan yang lain apa sih mas Ridwan? semuanya bikin sendiri memang dari rotinya dari selesai kayanya iya bahan-bahan bikin sendiri roti bakar roti bakarnya dari roti tawarnya kita bikin sendiri selinya juga dan kopinya juga pasok sendiri juga ga ambil dari boom nanam sendiri bencana kopinya di belakang bencana bencana jadi bukuan yang tinggal di BB dan sekitarnya kalau mau ke puncahid jauh langsung di kampung timur gimana memanage fungsi besar dan seraming ini mas Ridwan tips and trick saya yang manage warungs pimpilnya gue pecah kepala saya aja ga ada yang di manage pursi boom boom suksesnya laki-laki itu ada dibawah kelapak istri hahaha saya juga ga langsung manage jadi masih di control dari yang di atas dari orang tua masih di control jadi saya cukup terbantu sebenernya masih di di hand over di hand over masih hand over kan ada tutorialnya lah ya pasti dari bahannya dari komposisinya resepnya juga semuanya harus sama-sama harus pas lah goreng putihnya habis apakah diganti ke gradients lain apa ah hari ini ga bikin serik aja dulu ga bisa dicari bisa ga ada nih ya udah muter-muter ga bikin ga bikin luar biasa luar biasa mending ga bikin daripada thunder ya kalo saya sih beli di super market aja hahaha sama aja perasaan ga tapi kalo yang bener-bener ngerti temen-temen beli di super market atau di luarang ngerasain yang punya nami beda terima kasih mas Ritwan itu tadi sedikit bincang-bincang sama mas Ritwan yang punya namin kebun eh kebun saya ya namin semua namin jangan punya iya dia yang punya semua ya oh iya gila gila itu duitnya banyak banget ya iya 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 ngiri ga? ngiri, makanya kerja keras bro tapi dari dua ga gitu keras kerjanya loh hahaha kaya-kayanya orang tua pasti anaknya harus tetap kerja keras untuk melanjutkan hidup kalo dari 17.40 kan enak kenapa deh seri L iya lebih lewat ya lebih wide iya 17 jadi kalo kita di foodies itu ga cuma ngebahas masalah makanan ya iya tapi minuman juga minuman hahaha iya bu iya joto makasan iya betul gimana nih apa yang kita coba duluan otentiknya disini lah namanya apa sih sebutan lu roti bakertri kaya 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 tos enak kalo makan disini panas-panas ya kan makanan paling enak tuh kalo kita makan panas-panas ya hampir ya kalo pesen online gojek itu sudah dingin sampai rumah ga enak hmm enak pasti o di do 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 I was born For this Baby, I was born For this I was born Boom, boom, boom Loh, mas kok kelopaknya udah habis sih? Iya Kenapa Amrora kelopaknya disudahi? Karena banyak yang latah sebenarnya No offense ya Sebenarnya sih lebih ke pencapaian sih Apa yang kita inginkan, penginkan untuk industri kreatif lebih bergairah itu sudah Sudah, ini sudah sangat bergairah industri kreatif Dan juga sesuatu yang bagus itu akan baik ketika disudahi di saat yang lagi bagus-bagusnya Jadi lagi naik, langsung stop Boom Jadi kita terinspirasi dari si V3 Iya, nggak juga sih Jadi si Mi itu kan dia punya sequel-nya Dari sulap 1, 2, 3 penampilan sampai penampilan terakhir yang paling boom, yang paling keren Memukau satu London kan? Iya, satu London Tiba-tiba mereka menghilang Menghilang Tapi kita nggak menghilang juga sih? Iya, tetap juga sih Ada sequel-nya Ada sequel-nya kelanjutan dari pop-up Pop-up itu berhenti di titik 5 Kemudian nanti akan ada sequel-nya namanya apa? Time Boom Kenapa hype? Karena kita paling hype Iya, kita paling hot We are hot, you are not Iya Boom 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 No offense ya Jadi rencananya kita bakal di rooftop-roftop gedung parkir? Gedung parkir Bandara Samsung, Bandara Sepingga Iya, Bandara Sepingga Kita pengennya sih nggak cuma terpatok di satu tempat Tetap juga sih lapangkan parkir lagi ya Karena emang kita ini acaranya besar Dia butuh Kalau kayak MallBB sempit Sempit Kenapa outdoor terus? Ya karena banyak tenan-tenan yang memerlukan live cooking Berasap-asap Iya, kalau di mall kan Iya, bau-bau Kasian lah Berpengaruh ke turunnya landing-nya pesawat ya? Iya, soalnya bandara akan kita tutup Iya Iya Katanya kita hype Katanya kita hype We are hype, you are not Iya Boom 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 Tungguin aja, pantengin di Instagram-nya Hype.bpm Iya Ini favorit disini sih Roti bakar mentega gula Ya, roti tawar Dikasih mentega, dikasih gula Loh mas Ini kan bisa dibikin di rumah kenapa harus datang ke namin, ya di rumah ada wifi beda gulanya namin sama gulanya gulanya ini gula kristal gila ya cuma jualin doang tajir banget makanya berikutnya apa nih, coto makasal coto makasal, panas-panas ya kan berarti ini salah satu list coto enak di balik tapan karena aku seneng gitu loh, dekat rumah ada coto makasar enak tapi dibatasi ketupan oh iya gak masalah, saya makan ketupan cuma satu kok satu yang punya soto banjir gede-gede yang penting tuh ini loh dagingnya gede-gede, ada urat-uratnya, telan-telan gitu tapi perlu diketahui, coto makasar ini bukan produknya namin namin itu selain kedai kopi, dia menyiapkan space untuk KM-O-KM berjualan, makanan berat ya ini enak banget sih, kopi makasarnya bertendon, bertendon dan buat kita rasa aduha ya, berestetika gak estetika udah pokoknya gak bisa dikatakan gak bisa dikatakan dengan ungkapan diungkapkan dengan kata-kata, speedless pokoknya enak banget menurut aku satu gelas kopi namin ini bisa dibikin tiga gelas lah mulai dari sini, serikayanya, udah gak ada lawannya, kayaknya ini aku sembilan ya, jadi roti serikaya, no tangkis yang kedua roti mentega gula karena mentega gula, nilainya karena mentega gulanya gak spesifik itu 8 sih 8 tapi enak tuh, karena rotinya oke memang kita etik, kalau kita selain rating-rating begitu gak apa-apa lah kan ini pendapat pribadi nilainya berapa menurut, contohnya? 7 atau 8 ya? 8 sih 8 sih karena 7 tuh yang kaji-raji sudah kenyang semua senang jadi ini tadi review kita di Namin Kampung Timur semua makanannya totally recommended ya dari makanan kecil makanan besar sampai beverage semuanya enak tempatnya enak wifi-nya kenceng kenceng parkirnya besar sampai akhirnya ntar kalau ada kantor kurahan buka, baru agak-agak kecil lah jangan lupa subscribe komen, like, and share biar video ini bisa jadi hype di balik papa oke, bosku see ya